Intro Good morning kawan-kawan BKIDS Balik lagi nih bersama BKIDS Channel menghibur dan menarik Di video kali ini BKIDS ingin membahas film Toy Story 4 Wah teman-teman disini udah ada yang pernah nonton film ini belum? Kalau belum yuk nonton video ini sampai habis Awal cerita Sebelum peristiwa film ketiga setelah Woody dan teman-temannya menyelamatkan RC Dari tenggelam di pipa pembuangan Seorang pria misterius membeli bu pip Meskipun Woody berupaya keras untuk mencegah penjualan Bu meyakinkannya mengatakan bahwa itu bagian dari mainan yang akan diambil 9 tahun setelah hidup sebagai mainan Booney Woody dan semua mantan mainan Andy telah mengembangkan konten dalam kehidupan baru mereka Bersama Booney dan berteman dengan semua mainan Booney Selama hari musim panas, Booney pergi ke taman kanak-kanak untuk orientasi Meskipun orang tuanya mengatakan dia tidak bisa membawa mainan Woody yang telah diabaikan Booney selama beberapa waktu menyelinap ke ransel Booney Karena dia mungkin merasa kewalahan di sekolah barunya Di orientasi ketakutan Woody terungkap ketika Booney malu-malu dengan teman-teman barunya Mengambil sport dan beberapa barang bekas lainnya dari tong sampah di dekatnya Ia diam-diam meletakkan di meja Booney selama seni dan kerajinan sebelum kembali ke ranselnya Dan dia akhirnya menjadi sport mainan buatan taman yang dia beri nama Forky Setelah Booney menempatkan Forky di tas punggungnya, ia hidup kembali Sangat mengejutkan untuk Woody Setelah Woody memperkenalkan Forky ke mainan Booney yang lain Forky mulai mengalami krisis eksistensial Percaya bahwa dia dibuat menjadi sampah karena dia terbuat dari bahan sampah Dan terus berusaha membuang dirinya sendiri Tapi Woody dan teman-temannya terus membujuk agar tidak melakukannya Jauh dari tempat sampah Segera Booney orang tuanya dan semua mainan melakukan perjalanan Karena Booney tidak membawa sekolah selama satu minggu lagi Selama perjalanan, Forky melompat keluar dari jendela karena dia masih percaya dari sampah Memaksa Woody untuk keluar dan menangkapnya Sementara mainan yang lain coba untuk menutupi luntupnya Woody yang menemukan Forky dan meyakinkan dia kegembiraan menjadi mainan Saat mereka berjalan ke taman RV Dimana Booney dan orang tuanya akan ditinggal untuk malam disitu Pertengahan cerita Di toko barang antik, rencana mainan untuk menyelamatkan Forky hampir berhasil Tapi karena perselesian dengan Gabby Gabby, keluarga Benson, dan naga Kucing peliharaan pemilik toko barang antik Margaret Forky tertinggal lagi Woody memiliki pertengkaran dengan teman-temannya tentang kembali untuk menyelamatkan Forky Karena dia satu-satunya yang mau melakukannya Membawanya untuk secara tidak langsung menginap Boo Karena Boo, Duck, Giggle, Shucky, dan Bunny kembali ke karnaval Woody memutuskan untuk menyerahkan kotak suara kepada Gabby Gabby dengan imbalan Forky Yang mana Gabby Gabby setuju dan percaya dia akan diadopsi oleh cucu perempuan Margaret, Harmony Karena dia ingin menjadi mainan Harmony selamanya Namun Harmony ketakutan oleh suara baru Gabby Gabby dan tidak mengadopsinya di tempat Akhir cerita, Buzz kembali ke RV Bonny dan berteriak mati-matian untuk mengambil ransel Bonny dari toko barang antik Karena dia meninggalkannya di sana tempoh hari Woody menghibur Gabby Gabby yang depresi karena ditolak Dan tak lama kemudian, Bubip dan geng kembali berubah pikiran Setelah Bonny kembali dan mengambil tas punggungnya Mainan itu mengikuti dia dan orang tuanya Melalui keterampilan motor Duck, Buzz, Forky, Duckie, dan Bunny Berhasil kembali ke Bonny yang sangat senang mendapatkan Forky kembali Dalam prosesnya, Gabby Gabby yang sudah direformasi melihat seorang gadis kecil yang kesepian menangis Mengambil saran Woody sebelumnya tentang menjadi mainan di hati Gabby Gabby menghampiri gadis itu untuk memberikan kenyamanan Dan gadis itu memutuskan untuk mengadopsi Gabby Gabby Film berakhir dengan Woody memutuskan untuk bersama Bu Untuk bergabung dengannya karena membantu mainan yang hilang menemukan pemilik Dalam adegan mid-credit, Woody, Boo, Giggle, Duck, Duckie, dan Bunny berpergian dengan karnaval Membantu anak-anak memenangkan mainan dia Pada hari pertama kelas 1, Bonnie membuat mainan baru lain Pisau plastik wanita Yang kepada Forky dengan penuh semangat memperkenalkan dirinya Oh iya teman-teman, Big Kids akan terus membahas film-film lain yang sangat seru loh Jadi pantengin terus channel Big Kids ya Jangan lupa like dan subscribe Serta nyalakan acenya Sekian dulu dari Big Kids Sampai jumpa di next video Bye-bye Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video